Intro Bupati Nganjuk, Parhan Jumadi, meresmikan rumah susun atau rusun santri pondok pesantren Al-Ubaidah, Kertoswano, Jawa Timur, pada Kamis 10 Maret 2022. Di depan para hadirin, ia mengingatkan tugas pemerintah daerah yakni membangun fisik, sementara ilmu pengetahuan oleh para guru, sedangkan membangun rohani adalah tugas para ulama dan kiai. Dalam kesempatan itu, Marhen Jumadi mendatangani prasasti prasmian. Dalam pidatonya, ia berpesan zaman telah berubah. Untuk itu, pondok pesantren juga harus berubah, yang menurutnya prasarana dan saranan juga harus semakin modern. Menurutnya, dengan fasilitas yang modern, dapat melahirkan sumber daya manusia yang terbaik, yang dibutuhkan pemerintah daerah Nganjuk, bahkan bangsa dan negara. Kita himbau kepada santri, kemudian Mubalik, Mubalikot, untuk terus mencari ilmu, menambah ilmu, dan seterusnya. Pemerintah sangat membutuhkan orang-orang yang berilmu, terutama dari sisi agama. Maka dengan adanya rusun santri ini, semoga barokah untuk para santri, para pengasuh pondok, termasuk Mubalikotnya. Senada dengan marhan, Habib Ubaidila Al-Hasani, pengasuh pondok pesantren Al-Ubaidah. Pihaknya berkomitmen melahirkan santri yang profesional religius, yang berkarakter alimfaki, beraklalu karimah, dan mandiri. Namun, Habib Ubaid menargetkan pula santrinya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, sehingga bisa menjadi kebinekaan bangsa Indonesia, dan memastikan Pancasila tetap menjadi dasar visapah hidup bangsa. Sampu pribadi maupun institusi, sebagai pengasuh pondok, sangat bersyukur pada pemerintah, lewat kementerian PUPR yang luar biasa perhatiannya pada kami. Ini sungguh di luar dugaan. Kalau istilah bahasa agamanya itu, Allah memberikan rezeki yang tidak terduga, yang sama sekali kita tidak pernah mimpi. Para santri itulah yang menurut Habib Ubaid dijadikan tanda syukur kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Ia berharap para santrinya bermanfaat di tengah masyarakat dan berkontribusi kepada pembangunan bangsa. Rusun santri yang diresmikan Bupati Nganjuk Marhenjumadi terdiri dari dua lantai dan dilengkapi 69 tempat tidur. Rusun santri tersebut memiliki ruangan-ruangan yang lega untuk para santri beraktivitas. Lokasinya tepat di perumahan para guru dan pengurus pondok pesantren Al-Ubaidah. Pembangunan rusun santri di ponpes Al-Ubaidah tersebut merupakan aspirasi dari politisi PDIP sekaligus anggota DPR RI Mindo Sianipar. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.